Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Terima kasih saya dapat kesempatan Di sini, di Magelang Untuk berbagi cerita Saya pernah mengalami Nyiri pinggang Itu sekitar bulan April lalu Jadi saya memang ibu rumah tangga Tapi pengacara Pengangguran banyak acara Jadi sebelum pandemi Itu hampir setiap hari Selalu ada acara Sama teman-teman di Jakarta Jadi kalau pandemi datang Di rumah itu Rasanya gak bisa cuma duduk Dia menonton TV Atau jam-jam aja gitu Jadi semuanya tuh pengen dikerjain Sampai suatu saat Mungkin kerajinan Saya tuh Seperti duduk di bawah Menyingkat di kamar mandi Atau Tapi lupa Kadang lupa umur Terus Semua pokoknya dikerjain Dan kalau di dapur Suka bisa berjam-jam Dari masak Dari buat kue Bisa ngobrol Tapi berdiri bisa 5-6 jam Di dapur Gak ada rasa lelah Suatu saat Jadi saya merasakan bahwa Di belakang ini Kenapa ini sakit ya? Maksudnya tuh Waktu kita mau cicipiring Terus badannya harus Merunduk seperti ini Di kue kerani Tapi terus Saya ngerasa Kok ini sakit ya? Gitu Karena belum pernah rasa Sakit seperti itu Jadi seperti Ah itu bukan apa-apa Gitu Masih sibuk Dan juga Masih tetap jalan Tapi akhirnya Saya Bilang sama Adik saya Bahwa Saya Ini gak pernah seperti ini ini kenapa ya gitu jadi sampai waktu mau tidur pun tersengsara udah nggak nyaman tidurnya tapi saya merasain jalan itu bisa seperti ini terus belakangnya mesti tekan tekan apalagi duduk lama di mobil jadi karena nggak mau kelihatan temen saya sakit jadi saya pura-pura sehat jadi waktu saya turun saya angkat kaki teman-teman usaha tekan tekan belakang selamat enggak ada temen saya sih yang melihat bahwa saya sakit waktu itu tapi ajaibnya mujurnya saya ada jendol yang tadinya saya pakai itu cuma untuk kolesterol kalau kolesterol sembuh saya simpen gitu nah akhirnya saya dapat info bahwa ini juga bisa untuk ke nyari pinggang dan bisa untuk semua sakit jadi waktu itu saya dapat program jenio dan Alhamdulillah saya pakai jenio ini saya sembuh satu minggu saya sembuh satu minggu itu mungkin karena saya sudah sakit nggak ada istirahat juga tetap jalan tetap pokoknya itu kayak kayak orang nggak sakit tapi saya nggak minum obat saya cuma pakai jenio dan saya sembuh itu orang kalau dengar tuh nggak percaya karena ada temen saya itu sebelumnya temen deket saya itu dia sakit begini ini dia itu bolak-balik mesti terapi ke rumah sakit rumah sakit besar di Jakarta seperti rumah sakit rumah sakit ternama di Jakarta dan dia juga harus dia terapi berenang dan dia kalau saya dengar dia mengeluh dia siksa tak sebenarnya saat itu dia belum ada jenio tapi Alhamdulillah dia sekarang juga sudah pakai jenio tapi untuk sakit yang lain jadi saya bersyukur sekali karena dengan ada jenio ini saya sembuh tanpa minum obat saya sembuh dan saya juga bisa cepat bisa beraktifitas lagi dan semenjak saya mengalami ini nyeri pinggang saya jadi punya keberanian untuk bicara di depan ini yang sekarang seperti ini sebelum-sebelumnya saya belum pernah bicara seperti di depan ini sekarang ini gitu dan lagi dengan ada jenio ini saya punya keberanian untuk berbagi cerita ini karena saya merasa jenio ini sungguh luar biasa luar biasa tuh maksudnya memang bener-bener bisa sembuh dengan jenio maksudnya orang itu banyak yang datang info tentang jenio sayang gitu jadi saya setiap ketemu orang entah ketemu di toko atau saya lihat itu orang seperti kayak ih itu orang kayaknya harus tau jenio saya udah gak punya rasa malu saya berani datangin orang itu saya akan bilang tolong baca info jenio karena jenio ini sungguh bisa menyembuhkan dan saya kalau saya punya sempat saya pasti akan cerita apa yang saya lewatin gitu dan juga di depan teman-teman saya sementara ini dimana aja saya berada entah keluarga atau teman di acara mana aja maksudnya saya akan berani bilang saya berani bersaksi maksudnya saya akan berani berbagi-bagi cerita dan saya memang mau banyak orang harus tau kalau jenio itu mujarab maksudnya bukan jenio yang seakan-akan memang mahal orang kan kalau dengar jenio aduh mahal tapi saya bilang ini kan garansi satu tahun kalau kita mau berbagi untuk hari untuk perharinya mungkin ini cuma sekitar 17 ribu perhari dan kita bisa terapi sepanjang saat cuma kita car seperti kita cari handphone tapi terus kita bisa dapat kesembuhan kalau kita mungkin pergi ke rumah sakit bisa juga makan waktu alatnya besar nggak bisa dibawa pulang ya kan bu gitu soalnya saya sebelumnya juga dulu pernah sakit tapi belum ada jenio jadi saya bersyukur sekarang ini ada jenio saya bisa bawa kemana-mana saya bisa kasih lihat sama semua orang dimana saya berfoto saya selalu pakai gara jenio entah saya bertiktok ria pokoknya dimana-mana saya mau kasih tau bahwa jenio itu bukan mahal jadi memang mahal tapi kesembuhan itu kan mahal memang jadi kita harus berani berbagi juga itu kebaikan soalnya jadi terima kasih banyak buat kesempatan yang indah ini saya bisa berbagi berbagi cerita yang memang saya mau orang banyak tau karena jenio ini sungguh sudah menyembuhkan saya dan semoga juga orang-orang lain bisa mendapatkan fungsi maksudnya bisa mendapatkan kesembuhan yang sama dengan saya semoga jenio semoga jenio sehat tanpa oras semoga saling